bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh inilah highlight inti dari video kali ini allahumma salli ala sayyidina muhammad alhamdulillahi rabbil alamin sekarang kita sudah berada di tempatnya Pak Haji Dwi selaku pimpinan dan pendiri dari rumah doa anak yatim assalamualaikum Pak Haji apa kabar nih Pak baik alhamdulillah sebelumnya makasih banyak ya Pak kita dapat kesempatan bisa ngobrol langsung sama Pak Haji Dwi pengen tanya-tanya aja sih Pak Haji Haji sebelum di RDI aktivitasnya apa sih Pak Haji? kerja kerja kantoran gitu kantoran iya nah sambil kerja kantoran terus saya ternak di Bogor awalnya ternak kambing nah berkembang jadi kuda berkembang jadi sapi berkembang jadi kerbal nah sampai sebesar sekarang ini Alhamdulillah Masya Allah jasa banget ya Pak Haji tadi pas aku sampai juga kayak ini loh kandang umbe nya kemudian terpendam di Bogor ya Pak Haji dari tahun berapa sih Pak Haji rumah doa anak yatim ini terbentuknya? tahun 2000 tahun 2000 awal mula terbentuknya rumah doa anak yatim ini awalnya iya awal kan kita miarasu kambing nah susunya buat pengobatan asam lambung emak nah tamu-tamu kesini rata-rata pada beli susu kambing nah ada yang kronis karena jaraknya jauh luar kota akhirnya dia tinggal disini nah karena tinggal disini minum susu kambing nah saya lihat pengen supaya ada percepatan nah kebetulan saya bilang gimana kalau sambil minum susu kambing sambil kita ke rumah anak yatim kita berbagi nah saya coba tuh dari satu dua gak taunya lebih cepat minum susu kambing sambil berbagi ke anak yatim dibandingin minum susu kambing doang nah dari situ dikembangin sampai sekarang sebesar ini sampai sebesar ini Pak Haji Pak Haji alasannya apa sih Pak Haji memilih untuk memuliakan anak yatim ya karena anak yatim ini